Halo, balik lagi di channel Dapur Pravitra Family Hari ini mamak mau masak simple tapi yang enak banget Nah, bahannya itu pakai tempe yang hampir mau jadi tempe semangit gitu Kalau kalian ada tempe seperti ini, jangan dibuang ya Kita bikin masakan yang super enak Cocok juga buat tanggal tua atau buat anak kos ya mak ya Nih, disini ada ketumbar, garam, totole, lada, dan bawang putih Pakai juga air secukupnya Hmm, jadi masak apa ya untuk hari ini? Saatnya kita masak sambal tempe Cara membuatnya, haluskan semua bahan tadi Lalu kita campurkan dengan air matang Sedikit demi sedikit Jangan lupa ya kalian untuk men-tes rasanya Untuk tempenya kita pakai setengah papan kecil aja ya Disini mamak iris tempenya tuh tipis-tipis seperti ini Agar bumbu bisa menyerap dengan baik Nah, kalau sudah kita rendam deh di larutan bumbunya Rendam tempenya di larutan bumbu sekitar 10 menit aja ya mak ya Disarankan rendamannya itu jangan terlalu lama ya Karena ini kan potongannya tipis-tipis Nanti kalau direndam terlalu lama Rasanya tuh bisa sangat asin Nah, sisa tempenya bisa kita jadiin deh Ongseng tempe semangit Tapi besok aja ya masaknya Tahap selanjutnya kita panaskan minyak ya Yang cukup banyak buat menggoreng tempenya nanti Kalau minyak sudah cukup panas Kita masak deh tempenya Masak tempe sampai benar-benar kering ya mak ya Supaya nanti sambal tempenya itu jauh lebih enak Masak tempenya jangan terlalu banyak-banyak ya Supaya nanti matangnya itu sempurna Kalau sudah kering seperti ini Kita balik ya Dan tunggu sisi lainnya itu juga ikutan kering Kalau sudah diangkat deh Nah, kalau ini kita goreng ya tahap kedua Selanjutnya cuci ulekan ya Supaya kita bisa bikin sambalnya Untuk membuat sambal tempe yang enak Bahan-bahannya itu Di sini ada bawang putih Totole Garam Gula Dan cabai segenggam Tapi kalian juga bebas kok Kalau misalkan mau bikin takaran sendiri Pokoknya semuanya tergantung selera kalian ya Oh iya, maaf ya Kalau misalkan kameranya goyang-goyang Karena mama itu ngulek sambil ngevideoin sendiri Nah, hasilnya jadi seperti ini deh Hmm, menggoda sekali kan Sentuhan terakhirnya Jangan lupa ya Disiram dengan minyak panas Mama itu pakenya minyak bekas goreng tempe tadi Habis itu Kita aduk kembali deh Kalau sudah Masukin deh Kering tempenya tadi Lalu kita haluskan Bersama sambalnya Ulek halus Sampai Hasilnya jadi seperti ini ya Mak ya Nah Makin lapar kan Kalian Selesai deh Sambal tempe Yang enak banget Cocok buat kalian Di tanggal tua Atau buat kalian Anak kos Pokoknya Ini tuh Nggak habisin nasi banget deh Mak Tapi Kalau kalian ada tempe baru Lebih baik Pakai tempe baru ya Mak ya Daripada pakai tempe semangit Saatnya Penjuri ya Hei kak Hei kak sayang Mari mereview Ini pedes banget ya Bukan selera kamu ya Tapi ini harus pedes Biar enak Kalau dibuat manis Ternyata yang ada nggak enak Hati-hati Makannya Yang objektif ya Nilainya ya Jangan karena pedes Kamu kasih nilai Tiga atau dua Nanti Mali Makan Kan ini Ibarat kata Konsepnya kan Makanan buat anak Kos Buat tanggal tua Ika gede daging Ika gede daging Ya kan Enak kan Kayak penyekan Bungunya kan Kamu bayangin deh Makan sebelum bayangin Kayak penyekan Pedes nggak ya Pedes Pedes ya Ya kan Makanya aku kasih kamu Ini Susu rasa kopi Ya kan Biar nggak kepedesan Tuh Ntar review juga ya Rasanya ya Ini susu rasa baru Loh Nggak tahu nih Enak atau enggak Misalnya sih Mestinya yang coklat Belinya Yang full cream Terus sampai lima Berapa yang rasanya ya Buat menu tanggal tua ya Empat ya Enak kan Simple kan Tempe baru Tempe semangit lah Tempe lama Namanya juga menu anakos Tempe semangit Jadi rasa awalnya Kayak rasa ayamnya ya Tapi lama-lama Kayak rasa Apek-apek Bisa gitu Tapi ini cocoknya Pake tempe baru ya Sebenarnya ya Cuman karena di kulkas Ini tempe semangit Ya udah Ini pake tepis mangit Oke Ship Makasih sayang Enak ya Enak Enak Tempe coklat Enak kan mana Yang bisa kita beli Enak kan tetap coklat Kau kan lebih suka yang ini Yang kopi Berikut ini Yang sudah re-cook Masakan mama ya Terima kasih buat kalian Yang sudah support mama Sampai sejauh ini Bagi kalian Yang suka channel Masak-masak Silahkan subscribe ya Channel mama Jangan lupa Buat like dan komennya ya Terima kasih Sampai jumpa di tempe 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 Sampai jumpa di tempe